selamat menikmati 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 perbedaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati urayan selamat menikmati 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 Caranya yaitu duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih i'tidal Kemudian sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud seperti biasanya Serta bacalah tasbihnya atau jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku Jadi kalau ruku hanya segini, kalau sujud agak membungkuk lagi ya Itu kalau tidak bisa sujud Kemudian duduklah kembali menyempurnakan rokaat yang kedua sebagaimana rokaat yang pertama Kemudian seterusnya Sampai rokaatnya habis Untuk yang nomor dua, sholat dengan cara berbaring Berbaring ke kanan, seluruh anggota badan dihadapkan ke kiblat Berarti kepalanya ada di utara Kemudian wajah dan seluruh tubuh menghadap ke kiblat Seperti orang di kubur ya Berarti ya kepalanya ada di utara, kakinya ada di selatan Kemudian kita menghadap ke kiblat Seperti di kubur Sholat dengan cara berbaring dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk Ada pun tata cara sholat dengan cara berbaring yaitu Yang A yang dimaksud dengan berbaring ialah tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula Seperti yang Bu Eni jelaskan tadi itu Kepalanya di utara, kakinya di selatan Untuk yang B Selanjutnya wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa Untuk melakukan rupuk dan sujud, cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata Ketip-ketip gini ya Jika semua tidak bisa dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata Maka gunakanlah hati selama kita masih sadar Demikianlah seharusnya Hingga salam sampai selesai Yang ketiga, sholat dengan cara terlentang Terlentang kakinya menghadap ke kiblat Jadi itu kepalanya ada di timur ya Kakinya ada di kiblat Sholat dengan cara terlentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring Sudah, apa tadi itu? Berdiri, duduk, miring, gak bisa Berarti yang terakhir terlentang Tata cara sholat terlentang antara lain sebagai berikut Posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat Kepala diganjal bantal berada di sebelah timur Agar muka menghadap ke kiblat Ya, agak ditinggikan kantalnya Usahakan kepala diganjal agak tinggi Kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan Yang C, untuk melakukan rupuk dan sujud Cukup dengan isyarat seperti menganggukan kepala atau kedipan mata Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar Bacaan sholat dilafatkan seperti biasa Jika tidak mampu, cukup dilafatkan di dalam hati Demikianlah kata cara sholat bagi orang yang sakit Ibadah sholat tetap harus dilaksanakan dalam keadaan apapun Selama akal masih sehat atau sadar Misalnya ini ya, ini sering terjadi Jadi anak-anak kalau rekreasi atau dolin, jalan-jalan Itu jangan sampai meninggalkan sholat ya Kita hidup ini kan atas takdir Allah ya Jadi kita bersyukurnya ya itu dengan cara sholat saja Sholat itu ya tidak mengeluarkan uang Ya tidak mengeluarkan tenaga yang banyak Jadi anak-anak dan orang tua harus tetap melaksanakan sholat Apabila anak-anak ingat Misalnya orang tuanya lupa Maka anak-anak berhak mengingatkan Ayo bu sholat dulu Nah seperti itu ya, jangan sampai ditinggalkan Ini sering terjadi Kalau kita rekreasi itu mesti sering terjadi Nah itu nomor satu Kalau bu ini, waktu sampai di tempat Itu langsung, ini sudah agan, sudah tuhur Nah itu langsung sholat aja Enggak usah nanti-nanti Pasti nanti enggak sholat ya Itu sudah banyak terjadi Makanya anak-anak harus hati-hati dengan sholat ini Yang C, hikmah sholat bagi orang yang sakit Hikmah sholat bagi orang yang sakit diantaranya adalah Mendekatkan diri kepada Allah Jadi ingat ya, kalau waktu sehat Kita apa namanya itu tidak menjaga badan Ketika sakit baru ingat Nah itu mendekatkan diri juga kepada Allah Dengan selalu mengerjakan sholat Kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian hati menjadi lebih tenang Misalkan sudah Apa namanya itu Dengan ajal Misalkan ya Na'udubillah min dalik Nah kita itu sudah pasrah gitu loh Kepada Allah Ya Allah Ya Allah inilah Apa badan ini milikmu ya Allah Dan pasti akan kembali kepadamu Seperti itu Jadi semuanya dikembalikan saja kepada Allah ya Kita hanya bisa berusaha Usahanya apa kalau sakit Ya minum obat Ya makan Jangan sampai tidak Karena kan kita kan kepingin sembuh Nah caranya adalah Makan dan minum obat Jangan sampai tidak Itu Apa ya Namanya Ikhtiar untuk sembuh Seperti itu Ketenangan hati akan kita dapatkan Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menyadari kemurahan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemurahan Berupa keringanan Dalam beribadah Kepadanya ketika sedang sakit Yang keempat Mensyukuri Nikmat sehat yang diberikan Allah Sholat dalam keadaan sakit Akan lebih menambah rasa syukur kita Terhadap nikmat kesehatan Yang diberikan Allah Dan yang kelima Meningkatkan keimanan Dan ketakwaan kepada Allah Keimanan dan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan bertambah Dengan senantiasa Beribadah kepadanya Dalam Setiap apapun keadaan kita Nah Yang terakhir Kita akan belajar tentang rangkuman Rangkuman itu adalah Ulasan Atau muroja'ah Yang sudah kita pelajari tadi Ibadah sholat tetap Harus dilaksanakan Dalam setiap keadaan Apapun Selama akal Masih sehat Atau sadar Kedua Orang yang sakit Tetap diwajibkan Untuk melaksanakan sholat fardu Lima waktu Yang ketiga Kata cara sholat Bagi orang yang sakit Yaitu Sholat dengan cara duduk Kemudian Kalau tidak bisa duduk Sholat dengan cara berbaring Yang terakhir Sholat dengan cara terlentang Yang keempat Hikmah Sholat bagi orang sakit Antara lain Mendekatkan diri kepada Allah Hati menjadi tenang Menyadari kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala Mensyukuri ni'mat sehat Yang diberikan Allah Meningkatkan keimanan Dan ketakwaan Kepada Allah Dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Rabbil Alamin Hari ini Kita Belajarnya Sudah sampai Bab 3 Anak-anak berarti Belajarnya Bab 1, 2, 3 Alhamdulillah Kita akhiri Dengan bacaan Al-Asr bersama A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Inna al-insan lafi khusr Illa alladzina amanu Wa amilu sholihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilshaber Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Sekian dan terima kasih Semoga ilmu yang gue ini sampaikan Dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah Insya Allah Nanti kita ketemu ya Pasti kita ketemu Seminggu dua kali Untuk sementara Semoga kita semua Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap semangat belajar di rumah Tetap semangat 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh